Beberapa minggu lalu, ada beberapa komen yang meminta gue untuk dibuatkan video tentang cerita lengkap dari Adventure Time. Gue sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah request untuk dibuatkan video ini. Dan juga gue minta maaf kalau gue bakal agak lama dalam pembuatan video ini. Dikarenakan research yang sangat panjang mengingat seri ini berjumlah 10 season. Dikarenakan hal ini juga, gue bakal membagi pembahasannya menjadi 2 part. Dan satu lagi, gue bakal menjelaskan seluruh cerita dari Adventure Time berdasarkan timeline cerita. Jadi bukan per episode, karena kalau per episode ya gak kebayang sih gue bakal buat video ini berapa lama. Mengingat hampir gak semua episode Adventure Time canon. Jadi beberapa ada yang filler. Jadi, halo sobat-sobat para pencerita kartun kembali lagi di channel gue. Dan video kali ini gue bakal membahas tentang timeline cerita dari Adventure Time. Gue bakal menjelaskannya berdasarkan setiap event yang penting. Untuk video kali ini kita akan mulai dari event sebelum terbentuknya alam semesta sampai kelahiran karakter utama kita, Finn dan Jack. Karena gue sudah cukup banyak bahasa basi, kita langsung masuk ke inti video dalam 3, 2, 1. Event yang pertama sebelum adanya alam semesta. Pertama-tama kita akan mendengarkan penjelasan dari salah satu karakter penting dalam serial ini. Berdasarkan dari penjelasan yang baru saja dijelaskan oleh The Leech, Dapat disimpulkan bahwa sebelum terbentuknya alam semesta, dunia hanya berisikan lautan monster. Monster-monster ini mencakup Org Lord dan Hanson Mepedir. Asal mula alam semesta yang sebenarnya masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu pasti dari mana monster-monster ini berasal. Segala sesuatu yang kita ketahui tentang sebelum adanya alam semesta, hanya dapat kita ketahui berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh The Leech. Event yang kedua, bagaimana alam semesta terbentuk dan dampaknya. Alam semesta Adventure Time terbentuk berdasarkan teori Big Bang. Bukan, bukan Big Bang Group Bang Korea, bukan. Jadi Big Bang yang sini merupakan salah satu konsep dalam menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk. Konsep ini menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan yang sangat dasyat. Ledakan Big Bang menciptakan alam semesta yang terdiri dari berbagai macam dimensi yang sangat banyak, bahkan bisa dibilang unlimited. Beberapa diantaranya adalah dimensi bumi, dimensi Astral Plane, Crystal Dimension, Lumpy Space, Nairospear, Citadel, dan banyak lagi. Di tengah sistem dimensi kompleks ini terdapat sebuah dimensi bernama Ruang Waktu yang ditempati oleh Sang Prismo Agung. Tidak hanya menciptakan dimensi-dimensi saja, peristiwa ini juga menciptakan berbagai macam makhluk kosmik. Beberapa diantaranya Prismo, Cosmic Owl, Death atau Malekat Kematian, Katalis Komet, dan juga Gold. Event yang ketiga, Hantaman Komet Katalis Hijau Evergreen yang merupakan Elemental S memberitahu kepada Elemental yang lain bahwa terdapat sebuah komet katalis hijau yang akan menghantam bumi. Komet ini membawa begitu banyak kekuatan yang bahkan mampu memusnahkan sebagian besar kehidupan di planet bumi. Jadi, Evergreen mencari cara untuk menghantikan komet tersebut. Ia menggunakan pengetahuannya tentang teknologi dan sihir untuk membuat sebuah makhota emas yang mampu mengabulkan keinginan terbesar pemakainya. Tetapi, makhota tersebut membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini bisa didapatkan dari batu rubi dari anjing lava megwood. Evergreen meminta bantuan kepada Elemental yang lain untuk membantu mendapatkan batu rubi dari anjing lava megwood. Namun, para Elemental menorak rencananya karena mereka menganggap bahwa sihir keinginan terlalu berbahaya. Dan juga, andaikan mereka mati, para Elemental dapat berinkarnasi secara terus-menerus. Pada akhirnya, Evergreen membekukan mereka semua dan melanjutkan rencananya bersama muridnya, yaitu Gunther. Singkat cerita, Evergreen berhasil mendapatkan batu rubi dan melanjutkan rencananya. Ketika rencananya berjalan dengan lancar, anjing lava megwood datang untuk merebut kembali batu rubi tersebut. Evergreen terperangkap di bawah poing-poing selama pertempuran dan tidak dapat menggunakan makhota untuk menghancurkan komet katalis. Jadi, ia memerintah muridnya, yaitu Gunther, untuk melakukannya. Namun sayangnya, keinginan terbesar Gunther bukanlah untuk menghancurkan komet, mainkan menjadi seorang penyihir hebat seperti tuannya, yaitu Evergreen. Pada akhirnya, komet katalis hijau menghantam bumi dan menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk para Elemental. Kemungkinan besar peristiwa ini adalah penyebab kepunahan dinosaurus. Diperkirakan juga, komet katalis hijau ini meninggalkan agen perubahan, yaitu Glitch. Event keempat, pasca komet katalis hijau menghantam bumi. Setelah benturan meteor katalis yang menyebabkan kepunahan dinosaurus, manusia mulai muncul ke permukaan bumi. Namun, tidak hanya manusia saja yang muncul setelah kejadian tersebut, mainkan juga ada vampir dan manusia serigala. Menurut Hanson Abedir yang sudah ada sejak sebelum event Big Bang, vampir bahkan sudah ada sebelum kemunculan manusia. Tetapi, mereka bersembunyi selama zaman S. Event yang kelima, invasi Gulp ke Mars dan dikalahkannya Orglore. Bumi bukan satu-satunya tempat di tata surya yang menyimpan kehidupan. Terdapat sekelompok ras berkulit hijau yang tinggal di Mars, yang biasa disebut dengan Martian. Suatu ketika, Mars diserang oleh Gulp. Gulp sendiri merupakan makhluk kosmik yang tercipta setelah peristiwa Big Bang. Makhluk ini merupakan perwujudan dari kekacauan, atau bisa dibilang Embodiment of Chaos. Dalam invasinya, Gulp memakan Margul, istri dari Magic Man. Tidak hanya memakannya, namun juga menghapus keberadaannya. Untuk mencegah kedatangan Gulp untuk kedua kalinya, Magic Man membangun sistem pertahanan yang disebut Magical Automate Resistance Generating Laser Energy Supplier, yang disingkat menjadi Margul. Sistem pertahanan ini memiliki bentuk yang menyerupai mendiang istrinya. Dia berencana untuk mengaktifkan pengamanan ini di gunung tertinggi Mars, yaitu Olympus Moons. Sayangnya pertahanan ini menjadi kacau dan harus dinalan aktifkan. Magic Man mulai menjadi gila setelah kehilangan istrinya untuk kedua kalinya. Kegilaan ini berubah menjadi kekejaman. Dia menggunakan sihirnya untuk menyiksa orang-orang Mars selama berabad-abad yang akan datang. Di waktu yang berbeda jauh, sebuah komet Katalis Kuning mulai mendekati bumi. Orglore, yang merupakan salah satu monster kuno yang sudah ada sebelum peristiwa Big Bang, berencana untuk mencegat dan menyerap kekuatannya. Abraham Lincoln mengirim Glob untuk menakulkan Orglore. Orglore masih dikalahkan dan jatuh ke bumi. Kekuatan gravitasi bumi yang sangat kuat mengakibatkan dirinya menyusut menjadi bentuk pingwin yang abadi. Ingatan dan identitasnya ditekan dalam pikiran alam bawah sadarnya yang sangat dalam. Sementara itu, komet Katalis Kuning menghantam bumi dan meninggalkan agen perubahan yang pada akhirnya akan berinkarnasi menjadi Jack the Dog. Event yang ke-6, Perang Antara Unicorn dan Anjing Terdapat sebuah dimensi yang disebut Dimensi Crystal atau Crystal Dimension yang sebagian besar dihuni oleh dua spesies, yaitu ras unicorn pelangi berbahasa Korea yang dinamakan Rainicorn dan rasa anjing cerdas yang dapat berbicara. Untuk alasan yang tidak diketahui, kedua spesies tersebut menjadi musuh satu sama lain, yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya perang anjing dan Rainicorn selama ribuan tahun. Tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana perang ini terjadi dan siapa pemenangnya. Meskipun perang antara kedua spesies ini sudah selesai, namun masih terdapat beberapa grup yang saling membenci antara spesies. Salah satunya adalah Deli, mantan dari Lady Rainicorn. Event ke-7, Sebelum Peristiwa The Great Massive War Seorang ahli robotik bernama Mosep yang disingkat menjadi Mao mendirikan sebuah perusahaan bernama Moko. Mereka memproduksi berbagai macam robot untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah Bimo. Bimo diciptakan untuk melakukan kesenangan pada pemiliknya. Lalu di waktu yang lain, seorang manusia bernama Simon Petrikov lahir dari orang tua yang tidak diketahui. Manusia lain bernama Betty Groove lahir di waktu yang tidak beda jauh. Mereka pertama kali bertemu di sebuah perpustakaan universitas. Hingga pada akhirnya, mereka menjalin hubungan dan menjadi tunangan. Betty membantu Simon dalam ekspedisi pencarian bukti keberadaan sihir. Setelah itu, Simon menemukan dua artefak kuno dalam ekspedisinya. Yang pertama adalah Makota Evergreen yang dia beli di Skandinavia Utara. Artefak kedua adalah salinan dari Enchiridian, yang ditemukan dengan bantuan dari Betty. Setelah pulang dari ekspedisinya ini, ia mempresentasikan temuannya di musim sejarah. Tetapi, temuannya tersebut mendapat sedikit pengakuan. Bahkan ada beberapa media yang mengejeknya. Simon kembali pulang ke rumah untuk menunjukkan Makota Evergreen kepada Betty dengan memakainya di atas kepala, tanpa ia ketahui kekuatan sebenarnya dari Makota tersebut. Awalnya, ia melakukan hal tersebut untuk lelucon saja, namun tiba-tiba kepala yang mulai terasa dingin. Makota ini terus memenuhi keinginan ganter dari jutaan tahun yang lalu, untuk menjadi seperti tuannya Evergreen. Simon menjadi tuan rumah baru dari Makota, dan mulai bertransformasi menjadi penyihir es yang gila. Hal ini membuat Betty takut dan melarikan diri. Setelah hilangnya Betty, saat ini Simon mulai kehilang kewarasannya secara perlahan-lahan. Di waktu lain, Marceline Aberdeer lahir dari percampuran antara darah iblis dan manusia. Akhirnya sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah Hansen Aberdeer. Ibunya adalah seorang manusia yang tidak diketahui namanya. Marceline dibesarkan oleh ibunya di bumi. Event yang keelapan, detik-detik sebelum terjadinya The Great Mushroom War. Setelah kematian Elemental jutaan tahun yang lalu, para Elemental mulai berinkarnasi selama berabad-abad. Pada masa pemodelan ini, Elemental S terlahir kembali sebagai individu bernama Passion Sandpym. Para Elemental berkumpul di sebuah kedai kopi untuk membahas bencana yang akan datang. Kejadian ini hampir sama seperti peristiwa Evergreen, di mana hanya Elemental S yang berusaha mencari cara untuk menghadapi peristiwa yang akan datang. Tetapi Elemental yang lain menolak rencananya. Passion Sandpym mengabaikan mereka dan membukukan dirinya di bawah air. Tak lama setelah itu, dunia dilanda oleh perang nuklir yang dinamakan event yang ke-9, The Great Mushroom War. The Great Mushroom War mendapatkan namanya dari awan jamur yang dihasilkan oleh bom nuklir. Peristiwa ini membuat sebagian besar peradaban manusia hancur. Tidak hanya itu saja, ledakan ini juga melepaskan salah satu monster yang haus akan keinginan untuk menghapuskan seluruh eksistensi kehidupan. Monster ini adalah The Leech. Selama perang terjadi, beberapa jenis senjata merobek sebagian besar muka bumi. Bahkan ledakan ini meninggalkan sebuah kawah yang berukuran hampir setara dengan bulan. Bisa dipastikan, niliran manusia dan makhluk hidup lain binasa pada peristiwa ini. Dikarenakan peningkatan elastisitas dimensi bumi dan kembalinya sihir setelah ledakan, dunia mulai berubah secara cepat. Makhluk-makhluk ekstra dimensi mulai bermunculan. Salah satunya adalah Rainicorn. Dikatakan setelah memasuki dunia baru, mereka memulai tradisi baru, yaitu memakan manusia yang masih hidup. Tidak hanya Rainicorn, para vampir juga mulai keluar dari tempat persembunyian mereka dan mulai memburu manusia yang tersisa. Para vampir ini dipimpin oleh sekelompok pasukan elit yang bernama The Vampire Court yang terdiri dari 5 vampir yang sangat kuat. Mereka adalah The Fool, The Empress, The Moon, The Hierophan, dan pemimpin mereka The Vampire King. Di atas semua kekacauan ini, banyak manusia yang juga bermutasi yang disebabkan oleh campuran radiasi dan sihir. Menciptakan ras zombie yang dikenal sebagai The Users. Diperkirakan pada waktu ini juga, sebuah komet katalis biru menghantar bumi. Komet ini meninggalkan agen perubahan yang terlahir kembali sebagai kupu-kupu, yang pada akhirnya akan berinkarnasi sebagai Finn the Human. Event yang ke-10, pertemuan Simon dan Marceline pasca The Great Mushroom War. Saat menjelajah hero runtuhan kota, Simon Petrikov bertemu dengan Marceline Abadir yang pada saat itu berusia 5 tahun. Tampaknya Marceline ditinggalkan sendiri oleh ibunya dikarenakan ibunya tidak berhasil selamat. Simon memutuskan untuk merawat Marceline. Dia memberikan Marceline boneka beruang yang ia beri nama Hambo. Dua tahun setelah mereka pertama kali bertemu, Simon dan Marceline mulai menyesuaikan diri dengan kondisi dunia saat ini. Simon menjadi sosok ayah bagi Marceline. Suatu hari, keduanya pergi ke kota yang sudah ditinggalkan untuk mencoba menemukan sup ayam untuk menyembuhkan demam Marceline. Pada saat mereka sedang menjarah suatu toko, mereka bertemu dengan makhluk yang sudah bermutasi, dan Marceline menamanya Users. Mereka dikejar dan disudutkan oleh sekelompok Users. Simon terpaksa menggunakan mahkota untuk mempertahankan diri dan menggunakan sihir es untuk mengalahkan mereka semua. Namun, hal ini juga membuat Simon mengalami penurunan mental dan kesadaran. Setelah berhasil mengalahkan para Users, Simon menemukan kaleng sup ayam yang diturunkan oleh Mother Gum. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat merawat Marceline lebih lama lagi, Simon mencari cara untuk menghubungi ayahnya Marceline, yaitu Hansen Aberdeer. Singkat cerita, Simon berhasil menemukan cara untuk memanggil ayahnya Marceline. Lalu pada akhirnya, setelah hampir satu dikari bersama, Simon meninggalkan Marceline sendirian. Tidak lama berselang, Hansen Aberdeer tiba di bumi dan langsung menghampiri Marceline. Sayangnya, hubungan ayah dan anak ini tidak berlangsung lama. Pada suatu hari, Marceline pergi ke sebuah toko untuk membuat kentang goreng. Di saat Marceline meninggalkan kentang gorengnya sendirian, Hansen melakukan kejahatan yang sangat mengerikan, yaitu memakan kentang goreng buatan Marceline. Hal ini membuat Marceline marah dan mengusurnya kembali ke Naito Spear. Pada akhirnya, Marceline kembali menjelajah dunia sendirian. Setelah ditinggalkan sendirian untuk kedua kalinya, Marceline mulai menjelajah kembali dunia yang sudah hancur. Ia melihat seorang vampir yang mencoba memaksa sebuah keluarga yang selamat. Ia berhasil membunuh vampir tersebut, tetapi keluarga yang ia selamatkan malah menarikan diri. Ia menyadari bahwa para vampir mulai membunuh manusia yang tersisa, dan hal ini mendorong Marceline untuk mencari mereka dan membunuh mereka semua. Tak lama kemudian, Marceline bertemu dengan salah satu anggota dari The Vampire Court, yaitu The Fool. Ia pun mengejar The Fool dan berhasil mengalahkannya. Ia menghisap jiwanya dan mendapatkan kekuatan melayang. Di waktu lain, Marceline bertemu dengan sekelompok suku yang selamat. Awalnya, mereka mengira Marceline merupakan seorang vampir yang ingin membunuh mereka semua. Namun akhirnya, Marceline diterima oleh suku ini dan menjadi penjaga mereka. Suku ini dipimpin oleh seseorang bernama Tuberetam. Di waktu lain, Marceline berhasil membunuh dua anggota The Vampire Court yang lain, yaitu The Moon dan Empress, di mana ia mendapatkan kekuatan hipnotis dan self-healing atau regenerasi. Pada saat ia sedang bersenang-senang dari salah satu anggota suku, Tuberetam memberitahu Marceline bahwa mereka tidak akan bisa tinggal di daratannya lagi. Hal ini bukan dikarenakan teror dari vampir, melainkan perubahan atmosfer bumi yang membawa musim dingin nuklir. Rencana mereka adalah memperbaiki kapal kargo dan belayar untuk mencari rumah baru. Tiba-tiba, suku ini diserang oleh vampir yang tersisa, dan mereka terpaksa harus belayar secepat mungkin. Marceline melindungi suku ini dari serangan vampir yang tersisa, dan ia berhasil mengalahkan anggota keempat dari The Vampire Court, yaitu The Hyropan. Kali ini ia mendapatkan kekuatan shape-shifting atau perubahan bentuk. Dan yang terakhir dari The Vampire Court adalah pemimpin mereka, yaitu The Vampire King. Marceline dan The Vampire King bertarung di dekapal manusia. Pada akhirnya, Marceline berhasil menusuk dadanya. Namun, The Vampire King menggigit Marceline dan menjadikan Marceline sebagai vampir terakhir. Event ke-12, berdirinya The Founder Island. Suku manusia berlayar tanpa Marceline dan menuju barat daya. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah polau yang sudah ada beberapa manusia di dalamnya. Tuber Etam dan beberapa manusia lain menjadi pemimpin di pulau tersebut, dan menamai rumah baru mereka, The Founder Island. Tak lama kemudian, manusia telah membentuk koloni yang besar, sukses dan bebas dari ancaman vampir dan makhluk pemangsa lainnya. Tuber Etam dan para pemimpin lainnya membangun sebuah robot guardian, yang ditugaskan untuk menjaga pulau manusia dari ancaman luar, serta menjaga mereka agar tidak melarikan diri dari pulau. Dari sinilah muncul sebuah sistem yang bernama Hide and Seekers, di mana orang-orang yang ingin keluar dari pulau dengan berbagai macam tujuan akan disebut sebagai Hider. Sedangkan, ada beberapa manusia yang ditugaskan untuk mencegah mereka keluar dari pulau yang disebut dengan Seekers. Seliling waktu, hampir semua manusia yang tersisa di daratan utama mati, dikarenakan penduduk The Founder Island yang tidak pernah keluar dari pulau mereka. Event ke-13, terbentuknya Benua U dan Kembalinya Sihir. Sebagian besar daratan Amerika Serikat menjadi trisolasi dan membentuk sebuah benua kecil. Benua ini kemudian dikenal sebagai Tanah U. Setelah meningkatnya kapasitas sihir di dunia, kini sihir mulai menjadi hal yang umum. Seluruh komunitas pengguna sihir berkembang di Tanah U, dan mereka akhirnya membangun sebuah pemukiman tersembunyi untuk diri mereka sendiri yang bernama Kota Penyir atau Wizard City. Event ke-14, Kelahiran Bunny Bell dan Neddy Bubblegum. Mothergum yang telah membantu Simon dan Marceline dahulu, kini mulai mengandung dua anak bernama Bunny Bell dan Neddy. Singkatnya, Mothergum ini adalah semacam sekumpulan permen yang bermutasi dan membentuk sebuah individual kecil. Bunny Bell lahir terlebih dahulu dan disusul oleh adiknya, yaitu Neddy. Sementara Bunny Bell terpersona oleh dunia sekitarnya, Neddy takut dengan segala hal yang berhubungan di sekitarnya. Satu-satunya hal yang dapat menenangkan dia adalah ketika ia mulai menyusu di sebuah pohon permen kecil. Dan setelah itu, ia mulai menghasilkan cairan aneh yang tampaknya membuat dirinya puas. Bunny Bell mulai membangun sebuah rumah di sekitar pohon tersebut. Jadi Bunny Bell ini sebagai Prinses Bubblegum untuk beberapa waktu ke depannya, oke? Event ke-15, Kemunculan Uncle Gumbel dan Warga Permen Pertama. Setelah menemukan foto keluarga di sebuah pohon bensin yang sudah ditinggalkan, Bunny Bell memutuskan untuk membuat keluarganya sendiri. Dia menggunakan peralatan ilmiahnya untuk menghidupkan tiga manusia permen yang dia beri nama, Bibi Loli, Spupu Cikle, dan Paman Gumbel. Awalnya kehidupan mereka berjalan dengan damai. Mereka mulai memperluas pemukiman kecil di sekitar pohon Neddy. Tetapi mereka segera mulai bertindak lebih mandiri. Gumbel berencana untuk membangun seluruh kota dari permen. Bunny Bell tidak menyukai ide ini sehingga membanjiri lokasi kontraksinya dengan Butterscout. Menciptakan Lake Butterscout atau semacam kayak danau gitu lah. Gumbel sangat marah karena keponakannya telah merusak kerjaannya. Gumbel, Loli, dan Cikle bersatu dan menyusun rencana untuk menjatuhkan Bunny Bell dengan menciptakan ramuan yang disebut Dum Dum Juice. Ramuan ini akan membuat siapapun yang terkena cairan itu akan menjadi permen yang bodoh. Lalu ia menguji Dum Dum Juice kepada Molly dan Cikle dan mengubah mereka menjadi manusia permen. Sebelum Gumbel dapat menggunakannya kepada Bunny Bell, ramuan tersebut tumpah ke Gumbel dan mengubahnya menjadi semangkuk punch yang bernama Punchy. Melihat betapa bahagianya dan riangnya kreasi baru ini, Bunny Bell memutuskan untuk menciptakan lebih banyak warga permen yang bodoh dan jinak ini. Daripada membuat warga permen yang bisa menandingi kecerdasannya dan berpotensi melawan seperti yang dilakukan oleh Gumbel. Event ke-16, dibangunnya Kerajaan Permen dan Kunjungan Shoko. Princess Bubblegum mulai membangun kota barunya yang ia beri nama Kerajaan Permen atau Candy Kingdom. Di tengahnya terletak pohon tempat tinggal Nedi. Kerajaan ini dikelilingi oleh sungai radioaktif yang mulai ia isi dengan permen-permen. Pada suatu hari, Putri Bubblegum mendapat kunjungan dari seorang gadis bernama Shoko. Shoko sendiri merupakan bentuk dari reinkarnasi komet Katalis Biru yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia dipekerjaan oleh salah satu geng untuk mencuri batu amulet biru Princess Bubblegum. Jadi dia berpura-pura terluka agar dapat dirawat di dalam tembok Kerajaan Permen. Dia mendapatkan kepercayaan Putri Bubblegum dan membantunya menyelesaikan proyek rahasianya, yaitu Gumbel Guardian. Tidak hanya itu saja, Bubblegum juga memberinya tangan prostetik sebagai hadiah atas kepercayaan Bubblegum kepada Shoko. Awalnya, Shoko enggan untuk mencuri batu amulet Bubblegum. Namun pada akhirnya, ia tetap kekeh untuk mencuri batu tersebut. Shoko berencana mencuri batu amulet Bubblegum saat ia sedang tertidur. Tetapi dirinya ketahuan dan diserang oleh salah satu Gumbel Guardian yang membuatnya jatuh ke sungai radioaktif. Ia keluar dari sungai radioaktif dengan keadaan bermutasi dan rusak. Shoko merangkak pergi dan mati di sebuah pohon kecil. Pohon itu tumbuh dan mengubur jasad Shoko yang masih menggenggam amulet biru Bubblegum. Pada awal pembangunan kerajaan Permen, Bubblegum menyadari bahwa rakyat Permen masih memiliki sifat yang liar dan sulit dikendalikan. Hal ini mendorongnya untuk menciptakan sistem keamanan dan penegak hukum untuk warga Permen. Awalnya, Bubblegum membuat sekelompok orang Permen yang dikenal sebagai Banagard. Namun, sebagian besar tidak efektif. Akhirnya, dia membangun arbanda pasukan elit yang disebut Rattleball. Bubblegum memprogram pasukan ini agar lebih efisien dan lebih violent. Namun, hal ini membuat banyak Rattleball menjadi pengangguran dan membuat sebuah arena pertarungan jalanan. Bubblegum yang tahu akan hal ini mengambil tindakan yang ekstrim. Dengan menghancurkan semua Rattleball dan mengaktifkan kembali Banagard. Tetapi, ada satu unit yang berhasil lolos dari eksekusi ini. Dia meninggalkan tembok kerajaan dan pergi untuk hidup bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Terlepas dari itu semua, Kerajaan Permen menjadi negara yang paling stabil dan aman dan kuat di U. Event ke-17, Perdirinya Kerajaan Lain Setelah kesuksesan Kerajaan Permen, banyak kerajaan dan negara lain mulai bermunculan di seluruh tanah U. Kebanyakan dari mereka merupakan kerajaan kecil dan tetap berada di bawah naungan Kerajaan Permen. Namun, beberapa di antaranya cukup besar dan mampu menyaingi Kerajaan Permen. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Elemental, yaitu Kerajaan Api, Slime, dan Es yang dipimpin oleh Ice King. Event ke-18, Magic Man Dibuang Ke Bumi Setelah berabad-abad menyiksa orang-orang Mars, Raja Mars, yaitu Abraham Lincoln, memutuskan untuk menghukum Magic Man dengan mengasingkannya ke bumi. Magic Man ditinggalkan di tanah U dengan sebuah transporter yang akan memungkinkan dia untuk kembali ke Mars kapan saja. Tetapi, itu hanya dapat diaktifkan jika penggunanya peduli pada seseorang. Karena Magic Man tidak peduli pada siapapun, sejak kepergian Margles, dia menjadi terdampar di bumi dan menghabiskan seluruh waktunya menjadi orang brengsek di tanah U. Event ke-19, Pertarungan Billy Melawan Leech Billy adalah pahlawan besar di tanah U. Ia menjadi panutan bagi banyak petualang yang bercita-cita seperti dirinya. Salah satunya adalah Finn the Human. Salah satu pertarungan Billy yang paling legendaris adalah pertarungan ia melawan Leech. Billy dan Leech bertarung di Leech Well of Power, yang merupakan sumber kekuatan Leech sampai ke Kerajaan Permen. Pada akhirnya, Leech berhasil dikalahkan dan dikurung dalam penjara di Kerajaan Permen. Meskipun Billy dikenal dalam sejarah sebagai pengusir Leech, untuk beberapa alasan, dia melepaskan gelar kepahlawanannya dan mundur dari pertempuran. Event ke-20, Kelahiran Jack the Dog dan Finn the Human. Yang pertama, kita mulai dari Jack the Dog. Dua anjing yang dapat berbicara menjalankan bisnis investigasi pribadi yang bernama Investigasi Joshua dan Margaret. Pada suatu hari, Margaret sedang hamil. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka berhadapan dengan seorang alien bernama Warren Amperson. Warren mengigit kepala Joshua dan meninggalkan telur di kepala Joshua. Tidak lama berselang, mereka berdua melahirkan dua anak. Yang pertama dari Margaret yang bernama Jermaine dan dari Joshua bernama Jack. Mereka memutuskan untuk mengadopsi Jack meskipun ia sebenarnya merupakan alien. Selanjutnya, Finn the Human. Kita kembali ke Founder Island. Martin Mertens yang merupakan seorang penipu membantu orang-orang yang ingin keluar dari pulau, atau bisa bilang Hyder. Namun, setelah itu, ia melaporkan kepada para seeker untuk menangkap mereka. Jadi, ia bisa mendapatkan keuntungan banyak. Suatu hari, ia membantu seorang wanita untuk keluar dari pulau. Namun, karena wanita tersebut curiga terhadap Martin, ia membawa ikut serta Martin. Pada akhirnya, mereka semua tertangkap dan Martin mengalami patah kaki. Ia dirawat di rumah sakit dan dari situlah ia bertemu dengan seorang dokter bernama Minerva. Mereka saling berbincang, hingga akhirnya mereka menjalani hubungan dan menikah. Mereka pindah di rumah baru dan Martin meninggalkan pekerjaan lamanya. Pada akhirnya, mereka memiliki seorang anak yang mereka namakan Finn Merton. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau misalnya kalian pengen part 2-nya untuk segera diselesaikan, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalian punya request yang lain untuk dibuatkan video tentang entah itu sejarah singkat atau timeline dari kartun yang lain, kalian bisa komentar di bawah. Gue dengan senang hati akan membuatnya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena gue sendiri pun juga baru pertama kali membuat video yang cukup panjang ini. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang agak sedikit, ya terdengar kaku, mohon diwajarkan. Karena gue sendiri pun juga bukan orang yang ahli berbicara gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.